Intro Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan dimana Fata Amin buat live tiktok terima lebih 20 juta like dengan 50 ribu tontonan. Aktor terkenal Fata Amin buat live di tiktok pertama kali selepas kontroversi penceraiannya dengan selebriti popular Fazula telah mendapat perhatian ramai sehingga view mencanak naik difahamkan salam langsung tersebut dibuat di akaun rasmi miliknya Fata Amin dengan ditonton puluhan ribu viewers termasuk pengikutnya menerusi rakaman video salam langsung tersebut pemilik nama sebenar Abdul Fata bin Amin itu terdapat lebih daripada 20 juta like diterima sepanjang live berkenaan sehingga dia juga selakan terkejut dengan hal tersebut menurut Fata dia mengakui bahwa dirinya serta tim yang berada di belakang tabir siaran langsung tersebut kurang mahir dalam mengendalikan live tiktok berkenaan namun tetap mengucapkan terima kasih atas gif dan komen yang diberikan serta berjanji akan memanggil tim yang betul untuk live seterusnya semua disini tak tahu tentang live mungkin selepas ini akan panggil tim yang betul terima kasih kepada semua yang memberi hadiah katanya lagi pelakon tersebut turut menerima pelbagai gif yang dipercaya bernilai tinggi jika ditukarkan kepada uang tunai daripada penonton dimana menganggap ia sebagai gif perkenalan Fata juga sempat berseluruh meminta orang ramai menetap wajahnya karena sudah tidak tahu hendak berkata apa karena viewers ketika itu sangat tinggi namun dia sudah tak mahu menamatkan setiaran langsungnya aku udah tak tahu nak cakap apa dah nih tak payahlah cakap korang tengok jalan muka nih hujannya sambil tersenyum perkongsian rakaman live tiktok Fata Amin itu telah dibuat dimuat naik semula oleh akaun peminat dikenali sebagai Anis Takwa dan mendapat berbagai komen di ruangan perkongsian tersebut rata-rata mereka perasan bahwa sepanjang setiaran langsung tersebut pelakon itu menerima banyak gif dan turut merasakan bahwa dia seorang yang agak introvert susulan komunikasi yang agak malu-malu serta sopan di live berkenaan difahamkan live tersebut dibuat sekadar untuk bersembang-sembang dengan peminat serta memberitahu bahwa bakal memulakan perniagaan tidak lama lagi dengan menjadikan tiktok sebagai salah satu platform perniagaannya nyanti sekadar info Fata dan Fazura telah sabuk cerai telak satu pada 7 Oktober 2004 perpisahan itu mereka sememangnya menjadi perhatian ramai memandangkan pasangan berkenan adalah favorite couple sesetengah peminat sepanjang 7 tahun berumah tangga itu sejenfo hari ini sekian dan terima kasih